Hai hai hai, ketemu lagi di Rizka Haha Channel Jangan lupa di like, comment, and subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Hai guys, kali ini kita akan membagikan video A Day In My Life Nah jadi ceritanya kita akan bagikan Video perjalanan kita selama satu hari full Dari pagi sampai malam Nah tadi kita udah berangkat dari pekan baru Jam setengah enam pagi Sekarang kita udah sampai di Kellogg Indah guys Nah jadi kita mau ngasih makan Kera-kera liar dulu ya guys Karena macet Jadi untuk mengisi waktu Kita kasih makan kera-keranya dulu guys Biar gak bosan selama di perjalanan Jadi disini banyak banget keranya guys Dan sepertinya kekurangan makan Makanya mereka keluar dari habitatnya Nah sekarang udah jam sepuluh pagi guys Kita udah sampai nih di Bukit Tinggi Tepatnya di Biaro ya Dan lelitas Pekan baru Bukit Tinggi Jadi kita makan sate dulu nih Kebetulan udah buka sate Biaro nya Jadi pas juga kita tadi berangkat belum sarapan ya guys Jadi udah lapar banget udah jam sepuluh Jadi kita mau makan sate dulu Nah ini sate Biaro nya enak banget guys Bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalamnya Jadi kuahnya juga enak banget Nah ini view dari tempat makan kita di Sate Biaro ya guys Jadi view nya itu hijau banget Jadi view nya itu hijau banget dan hal-hal seperti inilah yang kita rindukan Makanya kita mau seharian ini full jalan-jalan ke Sumbar Nah jadi kita akan jalan-jalan dari pagi sampai malam ya guys Nah sarankan kemana aja kita mau jalan seharian full ini Karena kita bakalan jalan jauh banget ya guys Nah sambil menikmati makan sate nya kita lihat view pemandangan Sumbar yang indah banget ini Nah sekarang kita menuju ke arah Maninjau ya guys Setelah tadi kita makan sate Kita menuju ke arah Kelo Ampepulah Ampep Nah ternyata disini kita ketemu kera lagi guys Nah ini dia welcome to Matur Kita menikmati perjalanan kita kali ini Ke Maninjau ya guys Dari yang ke tinggi menuju ke Maninjau Provinsi Sumatera Kita menuju ke arah Kelo Ampepulah Ampe guys Kalau ke kanan kita itu menuju ke Puncak Lawang atau ke Lawang Park ya Nah sekarang kita lurus menuju ke Kelo Ampepulah Ampe Nah ini view dan Maninjau dari Kelo Ampepulah Ampe Indah banget kan Wow ada rumah gadangnya juga tuh guys Cantik banget Inilah yang kita cari dari Riau menuju ke Sumbar ya guys View alam yang indah banget ini ya Jadi kita bakalan keliling-keliling Sumatera Barat hari ini ya Ikuti video kita sampai selesai kemana aja kita hari ini oke Nah sekarang kita udah sampai di Kelo 1 Nah kita udah sampai di bawah nih guys Di Danaman Minjau Jadi kita terus perjalanan Kita mampir dulu di Masjid Raya Bayur Sekarang udah jam Setengah 1 ya guys Jadi kita mau sholat zuhur dulu di Masjid Raya Bayur Masjid Raya Bayur ini unik banget guys Karena dikelilingi dengan kolam ikan Yang banyak banget dan ikannya itu banyak banget guys Dari bayi sampai dewasa itu ada Nah selesai sholat kita mau ngasih makan ikan dulu guys Jadi disini bayar makan ikannya itu kita beli Rp5.000 Atau seperti infak gitu ya guys Jadi dapat 1 kantong makanan ikan Yang bebas kita berikan ke ikan-ikan disini Sekalian berbagi rezeki View dari Masjid Raya Bayur ini Di depannya itu adalah Jalan Raya Dan di sebelahnya itu adalah Danaman Minjau ya guys Nah masjidnya indah banget kan Ditambah dengan kolam-kolam ikan yang mengelilingi di sekitar masjid ini Indah banget pokoknya guys Masjidnya juga unik ya Desain arsitekturnya itu cantik banget Kolam yang beda dari masjid-masjid yang lain Dan disini ikannya besar-besar banget tuh guys Bisa teman-teman melihat tuh Oh senang banget ikannya dikasih makan Senang banget tuh ikannya kasih makan guys Mulai keberebutan Jadi harga makanannya itu Rp5.000 satu bungkus Sudah dapat satu bungkus yang lumayan besar ya guys Lumayan bikin kenyang ikan-ikan disini Ih bahagia banget gak tuh ikannya dikasih makan ya kan Doain ya ikan-ikan semoga rezeki kita makan banyak Biar kita bisa selalu jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya Dan juga dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya Serta dari satu tempat makan ke tempat makan lainnya Aduh bahagia banget rasanya guys Bisa gak sih makan ikan disini Banyak banget ikannya tuh Aduh rasanya kuasa banget ya Wih berebut ikannya guys Semoga ikan-ikannya cepat gede ya Guys kita lagi di Masjid Bayur Udah selesai melaksanakan sholat zuhur Dan juga sholat Sholat jenazah Karena kebetulan ada jenazah tadi di dalam Jadi kita ikut sholat jenazah Walaupun kita gak kenal ya guys Udah kasih makan ikan juga Itu keindahan Masjidnya Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi guys Nah dari Maninjau tadi Kita udah sampai di Lubuk Basung guys Ini adalah pasar lamanya Lubuk Basung Nah terus ikuti video kita ya guys Perjalanan kita kali ini Sampai kemana kita oke Kita rindu banget dengan sumbar Yang memiliki keindahan alam yang luar biasa guys Jadi kita mau melepas penat sejenak Dengan berkeliling sumbar ya Nah ini kita udah memasuki Kabupaten Padangpariaman Jadi tadi dari Lubuk Basung Kita menuju ke Aratiku Terus ke Padangpariaman Nah sekarang kita memasuki Kota Pariamana nih Selamat datang di Kota Pariaman Jadi kita mau jalan-jalan Nah di Kota Pariaman kita mau cari pantai dulu nih guys Ini adalah pantai yang terkenal di Kota Pariaman ya Ini adalah Pantai Gandoriah Dan di depan kita ini adalah Gandoriah Bridge Nah ini dia view Pantai Gandoriah Cantik banget kan guys Dengan pasir yang putih dan halus banget Dan pantainya itu bersih ya Nah gak lengkap kalau ke pantai gak minum air kelapa Nah ini dia Nah ini dia Pantai Gandoriah Nah ini view dari atas Ya guys Ke Pantai Gandoriahnya itu bersih banget kan Terdapat banyak payung-payung juga guys Jadi buat pengunjung Nyaman banget disini Gak bakalan kepanasan Tuh Uh cantik banget Uh lala cantik banget guys Ada ombak-ombaknya Pasirnya putih Nah di depan sana itu adalah pulau-pulau ya guys Nah setelah kita puas main di Pantai Gandoriah Kita lanjut perjalanan lagi guys Kita mau keliling-keliling Kota Pariaman dulu ya Nah ini masih kawasan Pantai Gandoriah ya guys Banyak banget Arena-arena permainan disini Dan tempatnya itu juga luas banget ya Jadi buat pengunjung disini Nyaman banget lah pokoknya Recommended Pantai Gandoriah yang ada di Kota Pariaman Yuk kita lanjut lagi Kemana ya Nah banyak banget yang jualan disini guys Ada jual makanan Pakaian Dan Permainannya itu banyak banget ya Nah disini juga kita bisa nyebrang ke pulau-pulau Seperti Pulau Angsodul Pulau Kasih dan lain sebagainya Yuk kita lanjut perjalanan lagi Ini adalah ikonnya Kota Pariaman Tugu Tabui ya guys Jadi Tabui itu merupakan Budaya khas Pariaman Nah berhubung udah suari nih guys Udah sekitar jam setengah enam Jadi kita mau lanjut ke Kota Padang dulu guys Setelah post jalan-jalan hari ini Kita mau istirahat dulu Sebelum melanjutkan perjalanan besok ya Nah ini kita udah sampai di penginapan Ini adalah Hotel Ion Yang ada di Kota Padang guys Jadi kita mau istirahat dulu Sebelum besok melanjutkan perjalanan lagi Jalan-jalan lagi Cari tempat wisata lainnya ya guys Dan besok kita akan jalan-jalan ke Painan Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka HH channel ya Dan jangan lupa klik notifikasinya Bye bye Assalamualaikum